Selamat sore, hari ini kita ada di kota Cilacap, Jawa Tengah bareng Aji dari Sarju Garage Banjar Negara dan juga Mas Ardo yang rencananya bakal meminang Suzuki Thunder 250 yuk kita lanjut video perburuan kita hari ini Ceritanya kita dapat info ada motor Suzuki Thunder 250 di kota Cilacap salah satunya ada di Deler, Deler Lawas kemudian satunya lagi ada di Honor setelah perjalanan lebih kurang 2 jam dari Banjar Negara kita sampai juga di Deler Suzuki Fajar Cilacap unitnya infonya sih cakep yuk kita cek gimana kondisi unitnya selamat menikmati! secara overall Suzuki Thunder ini dalam kondisi yang sangat istimewa dengan kilometer 36 ribu kemudian Honor Deler juga cerita bahwa pemilik sebelumnya adalah seorang dokter salah satu acuan motor ini juga dalam kondisi yang sangat istimewa dan yang menarik lagi adalah di Deler ini juga ada Suzuki FXR 150 motor-motor ini juga bukan motor biasa karena datang ke Indonesia dalam bentuk CBU kondisinya memang tidak begitu baik namun masih utuh sedangkan untuk pilihan lain motor uniknya ada Suzuki Brugman 200 ini juga motor yang langka di Indonesia karena jumlahnya juga sangat terbatas masih sangat utuh masih standar dan juga sangat istimewa gimana teman-teman tertarik dengan koleksi Suzuki Fajar Cilacap? setelah kita cek-cek motor didh saja dengan ayat onya ini setelah kita cek motor-model dikam dealer Suzuki Fajar Cilacap kita lanjutkan perjalanan menuju TKP kedua motor yang ada di dealer Suzuki Fajar memang sangat menarik cuma secara harga masih cukup tinggi karena ada di angka di atas 20 juta jadi kita lanjut ke TKP kedua di daerah pesugihan Cilacap kita masih jalan dan kebetulan motornya ada di bekel yang juga workshop tempat-tempat motor modifikasi nah kita udah sampai kita bakal ngecek-ngecek motor yang ada di sini dan juga tandanya gimana kondisi dan juga keseluruhannya ya 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 ini hai 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 balik sama anak kek kayak asapnya dibarang-biasa Hai es ini kek s ks25 ks 250 hai 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 Hi Ho yo 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 mhdi orang kita ini pokoknya ya pokoklah Jepang MP apa MC tapi ya Jepang 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 harga yang ditawarkan memang cukup menarik karena ada di angka di bawah 15 juta namun kita kalkulasi untuk biaya perbaikan hingga kembali fit luar dalam baik kondisi mesin dan kondisi bodi kayaknya bakal mengeluarkan kocek yang cukup dalam jadi untuk opsi kedua ini masih kita timbang masih kita tabung dulu karena nyari seperpat Suzuki Tandor 250 yang original juga tidak mudah jadi masih bingung juga mau disikat atau enggak namun setidaknya kita udah ada gambaran melihat kondisi motor yang baik yang ada di Suzuki Fajar Cilacap dan juga motor kedua ini yang ada di workshop di darah pesukian yuk lanjut hai 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 Suzuki Thunder 250 memang bukan motor yang bisa kita jumpai setiap hari karena secara jumlah motor ini cukup langka di Indonesia meski begitu motor produksi Suzuki Indomobil ini memang menawarkan sensasi berkendara yang cukup menarik karena di konsep dengan model sport cruiser yang nyaman untuk dikendarai touring maupun sehari-hari mesinnya juga sangat bertangguh dengan empat klep satu silinder 250 cc meski begitu untuk Suzuki Thunder generasi yang lebih kecil ada Suzuki Thunder 125 motor yang ini lebih jamak kita jumpai karena jumlahnya cukup banyak namun secara performa mesin 125 cc juga tidak begitu kencang dan cenderung boros kemudian Suzuki Indomobil setelah generasi ini mengeluarkan model Suzuki Inezuma 250 cc atau disebut juga Suzuki GW 250 motor ini cukup langka dan juga secara spesifikasi punya dua silinder liquid cooler yang sangat keren terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video hari ini sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati